Halo teman-teman, balik lagi di channel VEGAMING Hari ini kita akan bermain game baru yang hadir disini Game Battle Royale Cyber Hunter Jadi ini merupakan game dari NetS Yang sebagai publisher Roots of Survival Yang merupakan dead game Sekarang sudah ditinggalkan para pemainnya Karena banyak cheaternya Dan kini NetS kembali membuat Game Battle Royale baru Ya kalau kita lihat dari tampilannya Ini kayak kartun-kartun gitu Berarti seperti kayak Fortnite Tapi saya gak tau juga apakah Dia meniru gameplay Fortnite atau enggak Mari kita lihat bersama-sama Dan disini senjatanya agak unik ya Ini senjata apa saya juga gak tau Saya gak ngerti ya Dan disini banyak sekali senjatanya Dan seperti biasa ada attachmentnya juga Oke disana ada orang Dia langsung berari ke atas Menghindar dari tembakan kita Sepertinya mana dia ya Oke Kita mendapat first skill disini Sepertinya bot itu ya Kalau kita lihat disini Untuk senjatanya memang agak unik Dan aneh sedikit ya Saya juga gak ngerti ini senjata apa Yang penting kita coba review aja Bagaimana sih gameplay dari Cyber Hunter ini Oke kalau saya lihat disini Rata-rata senjatanya juga Mirip-mirip Fortnite ya Dan ini dia fitur Salah satu fiturnya Kita bisa pakai drone Seperti Fortnite juga Mungkin Kalau first impression saya Lihat disini Game ini Sedikit Meniru Fortnite 60% nya ya 60% dia meniru Fortnite Karena kalian bisa lihat Dari Grafiknya Dari grafik Bangunan dan segala macam Itu seperti Fortnite Pak ya Jadi ini bisa merupakan Salah satu alternatif Kalian untuk Bermain Fortnite ya Pengganti Fortnite gitu Walaupun tidak mirip-mirip Sekali Pak ya Tapi disini Dia juga bisa Ini loh Membentuk bangunan loh ya Membuat bangunan Seperti Fortnite Tadi saya dengar Ada tembak-tembakan Nah ini kuantumnya ya Kuantum apa lah pokoknya itu ya Yang Berfungsi untuk kita bisa Buat Bangunan Dan kita lihat Di minimap Jejak kakinya Nampak banget Suaranya Juga nampak banget sih Orang lagi berjalan kayak gitu ya Orang nembak gitu ya Nah itu dia Oke Kenapa dia loncat-loncat Anjir ya Dia loncat-loncat Karena ini baru pertama kali Saya mencobanya Jadi saya langsung main Di Solo vs Squad ya Lebih tepatnya Solo vs Bot Pak ya Nah ini dia bangunannya Yang bisa kita buat ya Jadi Kita bisa Bikin pager gitu ya Selain bikin pager Kita bisa Summon Mobil dan segala macam Pokoknya lah ya Dia ada skill-skillnya Dan Skillnya sangat banyak sekali Nah ini Ini sedikit meniru Kayak MOBA berarti ya MOBA Betterground yang punya skill gitu ya Bisa bangun-bangun Nah ini bangun itu Kalau skillnya udah kebuka ya GG banget sih GG banget ini MOBA ya Oke dan segi IM-nya juga Ini saya pake IM yang Bukan auto IM manual Karena kita udah terbiasa Dengan IM manual Gak pake auto-auto lagi Kalau auto mah udah kayak free fire ya Oke kita coba liat Disini bot ya Sepertinya Oke Jadi kita Nembakin bot Terus dari tadi Sepertinya Ya Masih ada Perperangan Yang terjadi Saat tembak-menembak Masih terdengar jelas Ini gamenya Masih sepi ya pak Jadi Masih banyak botnya Gak heran Kalau kita Baru pertama kali main Itu lawannya Kebanyakan bot Ataupun Lawan player Tapi Dia masih belum bisa Terlalu main Jadi tembakannya Miss terus ya Oke Itu banyak kali ya Yang lagi berjalan-jalan Dimana saya Ngikutin Gak ada itu Eh Dia keliling-keliling Anjir Wih mana sih Mana sih dia keliling-keliling Kayak gitu Di minimapnya Suaranya sih Dekat dengan disini Oh di depan Ternyata satu Oke Nice Take down satu Satu lagi Oke nice Masih Ada pak Masih ada pak Masih ada satu Masih ada satu Mana ya Mereka sedang Menembak Disana Saya masih belum Mendapatkannya Kita matiin dulu Yang takedown tadi ya Ada takedown satu Mana dia Tuh dia Takedown satu Kita matiin dulu Oke Seru sih ya Kalau saya Pertama kali main Agak seru Oke di rumah Ternyata Makan Keluar kau ya Untuk kontrolnya Juga gak terlalu kaku Sekarang Berbeda dengan yang Pertama kali Diliris itu Bukan diliris ya Berbeda dengan Pertama kali Yang masih beta test Itu agak kaku Disini udah Gak terlalu kaku ya Kita kasih bom aja dulu Makan nih bom Ini bomnya Masih kayak Ros Waktu animasi Dia ngelempar Bomnya Masih kayak Ros Oke Kita coba Cek dulu Masih Adakah dia Di dalam Sepertinya Udah keluar Ada yang Oh iya Disini rupanya kamu Disini rupanya kamu ya Kamu ya Bersembunyi Ternyata disini Gak kena bom saya Tadi kamu Oke Oke Nice Dan animasi Dia ngehealnya juga ya Keren banget Menurut saya Nah ini pertarungan Antara bot Versus bot Kita selesain aja ya Bot Versus bot Gila Mana yang satu ekor lagi Ampus Kocak Ini kita Udah kayak Solo Versus bot Pokoknya Oke Dan Di luar zona Kita lihat disini Efeknya cukup Lumayan keren Ketika di luar zona Ini Nah ini dia Bisa summon mobil Jadi kita bisa Manggil mobil Tergantung dari skillnya Seperti yang saya bilang tadi Kalau level kalian Udah makin tinggi Skillnya akan kebuka Itu kayak Kayak spell ya Kayak spell Kalau di mobile legends gitu loh Kalian level berapa Spellnya kebuka apa Gitu ya Pokoknya Seperti itu Dan Ya unik banget lah Unik banget Gila Kocak ya Kocak unik Seru Gak bosenin Kayaknya game ini Dan Pilihan senjatanya Yang sangat banyak Kayak itu ya Coba kita Berenang dulu Menuju ke Jonah Aman Dan senjata ini Saya lihat Wah gak ngerti banget lah Itu gak tau ada senjata apa Banyak sekali Senjatanya Saya cuman Pakai-pakai doang Nah Disini ada Airdrop juga Jadi Seperti Battle Royale yang lain Ada Airdrop yang turun ya Kalau kita mau Menuju ke Airdropnya Agak jauh Kayaknya Op 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 Eset Nah Dia bisa Lompat 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 ya Dia bisa kayak salto Salto gitu ya Itu ada tombolnya Bisa kalian lihat Di bawah tombol tembak Itu ada loncat Jongkok Dan salto Dia gak ada ngeprone Jadi gak seperti PUBG Mobile Atau gak seperti Free Fire Ada ngeprone Di game ini Gak ada ngeprone Jadi dia hanya ada loncat Jongkok Dan salto Bukan salto Kayak jungkil balik Dia jungkil balik Dan ini yang paling keren Bisa pakai drone Jadi kita Dari tebing Loncat itu Gak Gak ngurangi darah Karena bisa pakai drone Ini sebagai pegangan Alat kita Untuk Terbang ke Bawah Untuk grafiknya Gak terlalu 8 bit Sepertinya Wih gila Bisa nabrak Pohon ya Wih gila Gila Buset Batunya gak Hancur Tapi kalau pohon Ditabrak itu bisa Hancur ya Jadi Disini Kalau saya lihat Grafiknya gak Gak jelek-jelek amat Lumayan Standard Dan karena ini Versinya ke Kartun-kartunan Gitu loh ya Jadi kelihatannya Masih agak Standard Gitu Kemudian Kalau Dilihat dari Kontrolnya Waktu kita Gerak kiri-kanan Atas-bawah Atas segala macam Itu Udah gak terlalu kaku Menurut saya Udah lumayan lah Game ini Mungkin Kalau NetS ini Berani dikit Berani dikit Ngeluarin biaya Seperti Garena Promosiin game ini Mungkin game ini Akan rame juga Seperti PUBG Mobile Maupun Free Fire Di-endorse dong Para YouTuber Terutama VA Gaming itu Di-endorse ya Karena udah review Game-mu Tanpa di-endorse Jadi saya review Ini tanpa di-endorse Pak ya Ini merupakan Keinginan Wih bisa Panjat dingding Anjir Macam Spider-man Anjir Itu liat Kocak Keren banget Mantap jiwa GGW Wah ini fiturnya Banyak banget sih Bro Ini fiturnya Banyak banget ya Keren banget sih Game ini Tuh liat Dia bisa Manjat dingding Nah itu ada Airdrop Kita liat Isinya apa Airdropnya Mana sih Mampus ya Kenapa tabrak Siapa yang bunuh Gatau lah Siapa yang bunuh Wih kok gitu Wih buset lah Wih kok gitu Ngebug ya Anjir Wah ini mobil Kalau udah kebalik Dia gak bisa balik Kembali ya Kalau mobil kalian Kalau kebalik Di game ini Dia gak bisa Balik ke posisinya lagi Jadi kalian harus Langsung keluar Dari mobil Tuh liat Susah banget ya Pakai sniper coba Waduh sniper kita Kok scoopnya Kayak gitu Anjir Wah kita lupa Ngambil Scoop kali 8 Nya tadi Pantesan lah Anjir lah Lupa tadi Ngambil scoop kali 8 Tukerin aja lah Kalau kayak gitu Mana bisa Ini Pakai sniper Kok pakai scoop kali 2 Ini ya Ini ada scoop kali 4 Lumayan Oke kita Coba sedikit Masuk ke zona Dulu lah Kita harus Dapetin Ranking 1 Seperti ini Disini Gak ada namanya sih Kalau di free fire Biar kan buyah PUBG Mobile Chicken Dinner Ini gak tau nih Cyber Hunter Gak tau apa namanya Kalau udah ranking 1 Nih ya Anjir Oke Mobil ini juga ada skillnya Gila bisa ditekan rodanya Jadi roda gigi Gitu ya Anjir Gege banget sih Ini gamenya Banyak banget lah fiturnya Kocak Seru Tabrak Eh Ada Ada Yang bisa ditabrak Dia pakai senjata apa Gila gede banget Makan loh Gila Digelinding sama Gear Kita aktifkan Gear mobilnya Sakit banget loh Damagenya Padahal mobil kita Gak laju Makan lagi Kita ditembak Dari mana Gak tau lah Ini bisa sambil ngeheal ya Kalau kita nyetir mobilnya Bisa sambil ngeheal Berarti dia Free fire Free fire bisa nyetir Sambil ngeheal Oke Mobilnya juga GG banget Bisa manjat tebing gitu Oh gak bisa Gak bisa Oke kita pakai Juru Spiderman lagi ya Wih Gila Kocak keren Anjir Oke Dia gak nyadar Apa Wih 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 Kenapa dia Anjir Kocak Satu squad nih ya Oke Tersisa Satu temannya Dimanakah dia Tersisa Satu orang Ternyata Satu squad Yang satu Gak tau kemana Yang satu Berdiri Diam-diam aja Di atas gitu Bot itu Bot bukan player Si bot Nah yang satu ini Kayaknya player nih Gak mungkin bot sih ya Kok bot bisa bertahan Sampai Sisa dua orang Seperti kayak gitu kan Masih belum terlihat Musuh kita Oh ya Di depan Ternyata Makan Dia loncat Loncat Dia salto Salto ya Jungkir balik Jungkir balik Terus ya Oke ternyata Pohon juga bisa ditembak Pohon juga bisa Ditembak ya Kita lihat Pohonnya kita tembak Tuh Hancur pohonnya Wah 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 Gesit banget Dia udah kayak monyek Jungkir balik Jungkir balik Hei Hei Lu mau main Better ground apa Mau akrobat Lu ya Jungkir sana Jungkir sini Jungkir sana ya Kita deketin aja nih Kalau gitu ya Lemparin bom nih Makan kau bom Makan nih bom Makan nih bom Makan nih Mana dia Mana dia Makan nih Nice Akhirnya Ranking 1 juga Gak ada sebutannya Apa-apa disini Cuman ada tulisan Saku Eh Animasinya keren banget Dan Inilah dia Game Cyber Hunter Jika kalian menyukai Gameplay ini Silahkan kalian like Sebanyak mungkin Dan Mungkin akan saya Teruskan untuk Video-video berikutnya Semoga kalian terhibur Dengan video ini Jangan lupa di Subscribe juga channel ini Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye